Kudus Clothing Festival Bahkan festival itu jadi ajang anak muda untuk mencari brand lokal menjelang rebaran. Kudus Clothing Festival Dan ada musiknya juga. Kalau edisi ini, khususnya ini edisi Ramadhan? Ya, kalau edisi Ramadhan sih, hasilnya sama sih. Ini kita edisi Ramadhan. Kalau bulan kewasa mau lebaran kan pakai nyari baju, kayak gitu sih. Kita ambil temennya di situ. Kalau untuk yang itu ada berapa bulan? Total ada 14. Dari food booth 12, dua-duanya dari depan. Kalau yang ingin beritakan tentang brand lokal ini, mereka kualitasnya gimana? Kalau untuk brand lokal sekarang sebagus-bagus, sudah keren-keren sih. Sudah jauh-jauh sama yang tinggi-tinggi sih. Sudah banyak peningkatannya. Sekarang gak kalah sih sama brand-brand luar. Cuma kita penanya di harga aja. Kualitas gak kalah sih. Biasanya temen-temen di luar kan carinya yang lokal kan. Saran-pesan saya sih, jangan malu pakai brand lokal. Kita harus bangsa sih pakai brand lokal. Soalnya kita kalau pakai brand lokal, hitungannya kita support UMKM. UMKM lokal. Di mana kita kan hitungannya menghidupi mereka, kan gitu. Terus juga brand lokal sekarang juga keren-keren. Gak kalah sama brand lokal luar negeri. Kayak gitu sih. Kalau nama komunitasnya, Tugus Wati Festival. Baru sekitar tiga tahun yang lalu. Masihnya dulu udah ada. Cuma kita pengen itu lagi lah. Hitungannya semangat anak-anak gitu loh. Soalnya kan semenjak pandemi itu. Kayak brand lokal, teman-teman juga pada down. Jadi ya pada berhenti semua. Saya harap sih brand lokal ketemu setangat. Maju juga. Tunjukkan kreativitas kalian. Jangan mau kalah juga sama brand lokal. Kalian juga punya konsep keunikan sendiri masing-masing. Keren tentunya kan gitu loh. Saya harap semangat lah. Jangan mengerah lah. Pekan festival ini juga menggelar beberapa acara seperti pentas band dan juga sharing season. Pembeli tidak hanya menikmati pertunjukan, melainkan juga diberi beberapa edukasi mengenai brand lokal. Terima kasih telah menonton!